Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke timeless ya Sahabat kebahagiaan, tak terbatas oleh waktu Mungkin tak terbatas oleh waktu Seperti perasaan sahabat kebahagiaan kepada diri dia Temanya tentang seseorang yang mungkin dia ini gak peduli sama kamu Tapi masih ada komunikasi Dan sahabat kebahagiaan masih merasakan bahwa sepertinya dia menyimpan sesuatu dalam perasaannya kepada sahabat kebahagiaan Kita akan cek energi dia seperti apa Lalu kata hati dia yang paling dalam kepada sahabat kebahagiaan itu seperti apa Nanti kita akan cek bersama-sama Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtubenya Kevin Kevin juga mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia Atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positif vibe Dimanapun berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya Karena Kevin yakin dan percaya Bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menolah lagi tentang isi bacaan kartu tarot kita hari ini Dia yang gak peduli Tapi masih ada komunikasi Bagaimana energinya dia Kepada sahabat kebahagiaan Energi timeless ya Sahabat kebahagiaan ya Kita akan cek Ini adalah energinya dia kepada sahabat kebahagiaan Dan apa kata hatinya dia nanti Kepada kalian semua ya Ya mungkin Kamu ngerasain dia akhir-akhir ini Kok kenapa gak peduli sih sama aku Kayak ada yang berbeda Apakah ada yang disembunyikan Tapi secara komunikasi Kalian masih ada komunikasi dengan diri dia Mungkin Yang berbeda adalah Tidak begitu se-intense dulu Kita akan cek untuk energi yang pertama Untuk kartu yang pertama Energinya adalah Oke sahabat kebahagiaan kartunya adalah Five of Pentacles Kalau berkaitan dari energinya dia Bagaimana ke sahabat kebahagiaan Yang gak peduli tapi masih komunikasi Sebenernya orang ini yang kayak pilihat ya Dirinya dia tuh memang lagi kesusahan Dia memang lagi kesusahan Entah itu kesusahan secara materi Atau kesusahan secara emosionalnya dia Karena dia belum merilis sesuatu Di dalam diri dia Untuk sahabat kebahagiaan yang berhadapan dengan diri dia Langkah baiknya Cobalah untuk tidak Terlalu memberikan sebuah nasihat Yang terlalu panjang kepada diri dia Karena apapun yang kamu utarakan itu Pasti akan Didengar oleh telinga kiri Dan keluar oleh telinga kanan Kamu ngomong apapun sama diri dia Pasti gak akan digubris Ikuti saja permainan diri dia Tapi kalau pun sahabat kebahagiaan Ingin memberikan suasana hati yang lebih nyaman Coba mungkin kamu menghibur diri dia Kartu lima pentacle disini Kamu melihat ya Sepertinya dia memang mengalami kesulitan Dia mengalami sebuah kegagalan Yang membuat diri dia tuh Kurang lagi bersemangat Di dalam sebuah kehidupan Lagi banyak pengeluaran sih Lagi banyak pengeluaran Entah itu pengeluaran secara finansial Atau sesuatu hal yang membuat diri dia itu Mengalami sisi kerugian ya Sehingga orang ini memang Terpengaruh sekali Terhadap sisi emosionalnya dia Apapun yang terjadi antara sahabat kebahagiaan dengan diri dia Kamu gak perlu khawatir ya Karena kartu lima Angka lima di dalam kartu tarot Itu memiliki makna tentang sebuah evolusi Percayalah dan yakin Hal semacam ini pasti bisa dilalui Dia bukan tipikal orang yang Terus-terusan bergelut di dalam permasalahan diri Walaupun dia ada perasaan emosional kepada sahabat kebahagiaan Tapi untuk gairahnya dia untuk kali ini Memang kurang lebihnya Tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin Tapi dia berusaha ya Next levelnya Nanti dia akan ada suasana hati yang lebih Membahagiakan kepada sahabat kebahagiaan Ini hanya sementara Karena lima itu berkaitan dari segi evolusi Dari segi perubahan Akan ada sebuah perubahan disini Kuncinya adalah satu Sahabat kebahagiaan Kamu gak perlu terlalu banyak bercerita Atau memberikan sebuah masukan kepada diri dia Ya lebih baik dengerin aja Jadi dia mau ngomong apa Karena apapun yang kamu utarakan sama diri dia itu Gak akan didengarkan sepenuhnya Jadi biar sahabat kebahagiaan gak manggel sendiri Lebih baik kamu main aman aja deh Sama diri dia Untuk energi selanjutnya Dia yang gak peduli sama kamu Tapi masih ada komunikasi Itu kan bener kan Walaupun dia tidak Se-intense Atau mungkin juga se-intim dulu Kayak kemarin-kemarin Tapi hatinya dia Perasanya dia masih ada cinta sih Kartunya adalah the lover Hubungan cinta kamu bersama diri dia Adalah cinta yang sangat rumit Cinta yang sangat rumit Suasana hatinya memang lagi kurang bagus Moodnya memang lagi jelek Tapi rasa perasanya dia Cintanya dia sama saat kebahagiaan Itu gak akan pernah hilang Ini sengaja capin Pake kartu warna pink ya Warna pink ini kan Mengimpulkan tentang kasih sayang Dan disini keluar kartunya The lover juga The lover itu kan simbol dari kasih sayang The lover itu juga simbol dari Komunikasi dari bahasa kasih kalian Secara energi disini ya Soal kebahagiaan Memang ini adalah Perubahan sikapnya dia Yang sifatnya adalah Sementara saja Akan ada sebuah transisi Dimana dia nanti akan jauh lebih baik lagi Jika memang Kondisi suasana hatinya dia tidak nyaman Lebih baik Soal kebahagiaan Tidak usah terlalu banyak Bercakap ya Sama orang ini Nanti takutnya memang Miskomunikasi disini Dan hatinya dia mungkin Sedang bersegi-segi Wah Apakah ada sesuatu disini Karena Kevin melihat ya The lover itu Ada sedikit godaan Godaannya disini ada ular ya Ada simbol ular Di kartun The lover Kevin melihat ya Soal kebahagiaan Walaupun Dia gak peduli sama kamu Komunikasi masih ada Memang Di luar sana Sebaikannya ada yang diganggu Diganggu oleh hubungan Dengan orang lain Tapi dia belum bisa menentukan Apakah Seseorang yang Disampingnya dia ini Bisa Memberikan kebahagiaan Yang mutlak atau tidak Dia seakan-akan ya Seperti membandingkan Antara sahabat kebahagiaan Dengan seseorang yang ada Di lain hatinya Tapi dia gak bisa Memproses segala sesuatunya Itu Dengan kenyamanan Malah justru Semakin membuat diri dia Itu rumit Karena The lover Memiliki energy Makna Yaitu cinta Yang begitu Rumit Kalau dia itu Orangnya mungkin ya Sebagian di antara sahabat kebahagiaan Untuk mungkin player atau apa Dia gak akan pernah menemukan Sebuah kepuasan Di dalam sebuah Ikatan emosional Tapi disini Kayak punya lihat ya Dia sama kamu itu Memiliki perasaan cinta Untuk saat ini Dia mungkin hanya tersesat saja Dia memang lagi jenuh Dia memang lagi bosan Terhadap hubungan-hubungan Yang monoton Lalu untuk energy selanjutnya Oke Saat kebahagiaan Kemanapun dia pergi Kemanapun dia berlari Bagaimanapun kondisinya Dia akan kembali Sama kamu Kartunya adalah Sick of Cup Sick of Cup Di dalam kartu tarot Memiliki makna tentang Cinta lama berseri kembali Atau sesuatu hal yang pergi Dan kemudian akan kembali lagi Dia yang mungkin tersesat Di dalam gejolak perasaan Emosionalnya dia Mencari sebuah kepuasan Secara kenyamanan Namun ketika dia mencari Sesuatu disitu Tidak akan pernah menemukan Seseorang yang bisa Menyambut hatinya Kecuali sahabat kebahagiaan Namkap ya Sahabat kebahagiaan Energinya disini Yang Kevin lihat ya Perasanya dia Kepada kamu itu Memang Sesuatu hal yang Sangat spesial Dia walaupun Gak peduli sama kamu Tapi ketika Sahabat kebahagiaan Mungkin Kamu bertemu Dengan orang baru atau apa Dia masih ada Rasa cemburu Dia masih ada rasa cemburu Dan terkadang orang ini Kayak gak bisa Dan gak mau Ngelepasin kamu Begitu saja Bukan hanya Menggantungkan diri kamu saja Bukan karena Perubahan emosionalnya saja Dia Emosionalnya dia Yang membuat Sahabat kebahagiaan itu Berpikir Tentang diri dia Apakah dia cinta lagi Atau enggak Apakah dia Akan kembali lagi Sama kamu atau enggak Tapi momen-momen yang Membuat kamu Resah tentang dirinya dia Sejatinya orang itu Memang Fiksih Gak mau Ngelepasin kamu Atau mungkin juga Kamu itu Didapati Orang baru Ada rasa cemburu Di energinya dia Rasa cemburu ini Muncul ketika Gairahnya dia Memang Tidak lagi Bersemangat Dalam Motivasi cinta ini Apakah sahabat kebahagiaan Terjebak di dalam Hubungan yang memang Sulit untuk berkomitmen Atau mungkin juga Kalian sudah berkomitmen Tapi bahasa kasih kalian Disini tidak Tersampaikan Sehingga dia itu Kayak acus-tacus Sama kamu Tapi komunikasinya Masih ada Komunikasinya masih ada Sama kamu Walaupun mungkin Secara chatting Secara telepon Atau apa Tidak Secepat kilat Yang balesnya Sesuka hatinya dia Tapi dia enggak bisa Berlama-lama sih Kalau misalkan Sahabat kebahagiaan Kamu yang memilih Pergi Tinggalin dia Atau kamu Milih cuekin dia Dia enggak bisa Lama-lama Kehilangan kamu Karena masih ada Rasa cemburu Sahabat kebahagiaan Orang ini memang Tipikal orang yang Terkadang Sulit ditebak Maunya itu Seperti apa Maunya itu Seperti apa Tapi di dalam Lubuk hati Dia yang paling Dalam ya Sahabat kebahagiaan Dia itu Sejatinya itu Enggak mau Kehilangan memori Bersama kamu Kalau berkaitan Apakah dia Menghapus Kontak nomor Whatsapp kamu Dengan Kata-kata lain Atau apa Jawabannya adalah tidak Dia masih Menyimpan Kontak handphone Kamu Dengan nama yang sama Walaupun Itu memang Memang mungkin Ada sesuatu Hal yang Membuat pikirannya Itu Atau perasanya Itu Seperti terbagi-bagi Kartun the lover Dan kartun the devil Ini adalah kartu pasangan Ya Positifnya dan negatifnya Mengindikasi bahwa Ketika dia Tidak peduli Sama kamu Tapi masih ada Komunikasi Artinya Orang ini Memang sedang Memikirkan Seseorang Orang lain Namun Dia tidak bisa Memvalidasikan Mana yang terbaik Buat diri dia Seperti Menimbang-nimbang Sesuatu Dia memang Mengalami Gejolak batin Dan godaan Yang cukup berat Terutama dalam Segi kepastian Tapi dia Tidak mau Ngelepasin Kamu Dia tidak mau Dia tidak mau Ngelepasin kamu Karena mungkin Dia sudah Banyak mendapatkan Sebuah manfaat Dalam hubungan ini Bersama Saat kebahagiaan Dan Kevin Melihat ya Saat kebahagiaan Dia kalau punya Mau Maunya nih Kalau ada maunya Dia bisa datang Seketika sama kamu Dan kemudian Menggunakan kata-kata Manisnya dia Untuk merayu kamu Ini cinta Bukan sih Energy cartoon The lover Disini ada Ada Dan muncul Ini adalah bentuk Cintanya dia Yang penuh ego Dimana dia tuh Tidak bisa Mengendalikan Diri dia Orang ini Tidak bisa Mengendalikan diri dia Terbukti dari Sikap Kecemburuannya dia Dia memang cemburu Kalau misalkan Sahabat kebahagiaan Dekat dengan orang lain Dan ini yang membuat Sahabat kebahagiaan Terjebak dalam Hubungan semacam ini Dengan dia Dalam artian gini Ketika kamu Ingin menentukan Sisi kebahagiaan kamu Kamu ingin membuka hati Kepada orang lain Tapi kamu Kejerat sama Energi orang ini Sehingga Sahabat kebahagiaan Seakan-akan tuh Menunggu diri dia Untuk berubah Dengan versi terbaiknya Apakah bisa berubah Dengan versi terbaiknya dia Oke Kevin presentasikan Sekitar 70% Ada sih Ada perubahan Yang membuat diri dia itu Bisa membuat kamu nyaman Karena di kartu paling kanan Ini adalah King of Pentacles King of Pentacles ini Memiliki makna Tentang seseorang yang Sangat berpengaruh Terhadap hidup kamu Dia memang punya Pengaruh besar Terhadap hidup kamu Dan memang akan Ada sebuah perubahan Dalam bentuk Kasih sayangnya Kepada suatu bagian Jauh lebih nyaman lagi Ketika Orang ini tuh Mendapatkan Sebuah karma Atau mendapatkan Masalah-masalah Yang berat Dengan seseorang Yang mungkin Saat ini Ada kaitannya Di hatinya dia Ini cinta kamu Kayak lagi bersigi-sigi deh Karena Kevin Di sini Di energi kartu Di sini Ada simbol ular Cinta kalian itu Terpaut dari Banyak segi Dia memilah-milah Antara kamu Antara orang lain Atau siapapun saja Tapi Secara energi Di sini Dia gak mau Ngelepasin kamu Karena kamu tuh Banyak banget Memberikan sebuah manfaat Sama energi orang ini Di kartu yang Fentacle Ini adalah sesuatu hal Yang sifatnya adalah manfaat Kamu punya manfaat banget Sama diri dia Dan Sahabat kebahagiaan juga Ngerasa bahwa dia adalah Orang yang sangat berpengaruh Dalam hidupmu Terkadang memang Cinta itu Membuat kita itu Menjadi bodoh Menjadi bodoh Terkadang cinta itu Membuat kita itu Seakan-akan Memaksakan sebuah hubungan Sudah tahu hubungannya rumit Tapi kenapa masih Terus-terusan Sama diri dia Kenapa bisa seperti ini Kalau berkaitan dari Energi Sahabat kebahagiaan Kamu itu memang Berada di kemelekatan Dengan diri dia Kartunya adalah The Devil The Devil kan simbol Dari hawa napsu Simbol dari hasrat Kenapa bisa sebodoh ini Karena ada hasrat Yang mendominasi Hubungan ini Walaupun Dia gak peduli Sama kamu Dia masih komunikasi Sama kamu Dia mungkin Mencintai orang lain lagi Tapi dia belum Bisa mendapatkan Kepastian dari cinta Kemanapun Orang ini Pada akhirnya Baliknya itu Sama kamu Baliknya sama kamu Tapi jangan Sampai Sahabat kebahagiaan itu Dipermainkan Oleh Orang semacam ini ya Karena Cinta itu Memang Harus adil Cinta itu Memang Harus bisa menghormati Satu sama lain Menghargai Dan untuk situasi Tema kita hari Ini tentang Seseorang yang Gak peduli Sama kamu Tapi masih Ada komunikasi Walaupun komunikasinya Tersendat Kevin melihat Secara menyeluruh Bahwa Orang ini memang Tidak akan Kapok Dia tidak akan Kapok Memperlakukan Sahabat kebahagiaan Semacam ini Yang membuat Dia kapok Itu adalah ketika Sahabat kebahagiaan itu Memilih mundur Karena presentasi Yang paling besar adalah Ketika kamu menjauh Justru dia merasa Kehilangan Dan akan Deketin kamu lagi Ketika kamu Mendekat diri dia Ya mungkin Dia tidak peduli Tapi masih ada Komunikasi Yang membuat Satu bagian Bingung Kalau misalnya Kamu single Satu bagian Kamu single Lebih baik Kamu melepaskan Energi ini Saran Kevin Kalau misalkan Kamu single Lebih baik Kamu lepaskan Energi disini Karena dia tidak Bisa memberikan Kepastian yang Mendalam Kepada kamu Kamu butuh Kepastian Kamu juga butuh Waktu untuk Membahagiakan diri Kamu sendiri Sehingga kamu Tidak terjebak Di dalam Kemelakatan ini Dan kamu Sulit membuka Ruang kebahagiaan Kamu Yang kamu berikan Kepada orang baru Mungkin Di masa depan Nanti Kita akan Cek ya Oke Carilah sebuah hubungan Yang pasti-pasti Saja ya Soap kebahagiaan Jika memang Dia tidak peduli Lagi sama kamu Tapi masih tetap Ada komunikasi Pasti Soap kebahagiaan Akan ngerasain Beda banget Kok beda banget ya Gak kayak dulu Kok rasanya Kok hambar banget ya Apakah dia Tidak lagi Mencintaiku Mungkin Pertanyaan itu Muncul Muncul dalam Pikiran kamu Carilah Seseorang Yang pasti-pasti Saja Soap kebahagiaan Jika dia tidak pasti Artinya Soap kebahagiaan Memang Bisa diambil Kesimpulan Kamu bukan lagi Menjadi fokusnya Path of one ini Memiliki makna Tentang sebuah fokus Mungkin saat ini Kamu bukan Menjadi fokusnya Atau prioritasnya Karena orang ini Memang sedang memikirkan Orang lain-lain Sehingga Kerugian yang paling besar Itu justru ada Di sahabat kebahagiaan Oke Ada kartu Ten of sword Ini hubungan yang Menyakitkan sih Kalian bisa lihat ya Simbolnya Ten of sword ini Ada seseorang Yang tertusuk Sepuluh pedang Mau sampai kapan Sahabat kebahagiaan Kamu Ditusuk Dari belakang Sama diri dia Cinta tidak Sebodoh itu Ada kalanya Kita juga harus Bisa menyayangi Diri kita Ada kalanya Kita juga harus Bisa menyelamatkan Mental kita Kalau misalnya Situasinya Membuat kamu Tidak nyaman Dia gak peduli Sama kamu Tapi masih ada Komunikasi Lebih baik Sahabat kebahagiaan Cobalah untuk kamu Untuk tidak Terlalu fokus Ke layar handphone Kamu Atau nanti-nanti Tentang Kapan dia akan Memberikan Sebuah surprise Kepada kamu Kapan dia memberikan Perhatian khusus Kepada kamu Kamu gak usah Berharap Kalau perlu Nomor kamu Atau handphone kamu Di silent aja Di silent Dan kemudian Sahabat kebahagiaan Coba untuk fokus Sama diri sendiri Untuk mencari Kebahagiaan Kamu sendiri Untuk mencintai Diri sendiri Di periode ini Kevin melihat ya Kartu Ten of sword ini Tentang sesuatu hal Yang menyakitkan Udah beberapa kali Kamu ngalamin Perasaan semacam ini Ini bukan yang Sekali ini Tapi mungkin ini Beberapa kali yang Sudah kamu lalui Sama dia Dan dia memang Pada dasarnya Disini memang ada Sebuah perubahan Dan dari si yang Kevin baca Orang ini memang akan berubah Ada sebuah transisi Namun periodenya itu lama Periodenya lama banget Bisa sampai 8 bulan Bisa sampai dengan 12 bulan Atau 1 tahun Masa sahabat kebahagiaan Mau terjerat Di dalam hubungan Semacam ini Terus sama diri dia Yang namanya cinta Kalau hubungannya serius Bentuk kepeduliannya itu Pasti konsisten Disini Kevin melihatnya Kartunya adalah Ten of sword Ini udah nyakitin banget Udah nyakitin banget Kamu perlu menyelamatkan diri Jangan sampai Menciptakan sebuah hubungan toksik Membuat kamu itu Gak nyaman Kamu perlu bahagia juga Oke Salah kebahagiaan Energy yang Kevin Lihat di kartu Seven of cup disini Mencintai diri dia Bagikan sebuah ilusi Untuk saat ini Kamu tidak bisa berharap banyak Terhadap diri dia Mungkin dia bukan versi terbaik Untuk kali ini Mungkin dia bukan sosok yang Manis Yang lebih sayang Seperti dulu Ketika dia ngejar kamu Perasaan emosional itu Memang Terkadang berubah-rubah Berubahnya Perasaan emosional itu Mungkin bisa dipengaruhi Oleh faktor internal Atau faktor eksternal Dan Kevin melihat Indikasinya memang Ada faktor eksternal Ya dia mungkin Jatuh cinta Kepada orang lain lagi Atau mungkin juga Sedang berkelut Terhadap perasaan emosionalnya Dia dengan orang lain Namun dia tidak Menemukan sebuah kepastian Sehingga moodnya itu Jelek banget Sama sahabat kebahagiaan Seven of sword ini tentang Sorry Seven of cup disini Tentang sebuah ilusi Ilusi dalam segi perasaan Mungkin kamu Masih merasakan Seperti dicintai oleh diri dia Seperti masih disayangi Oleh diri dia Tapi kenyataannya apa Dia tidak peduli sama kamu Dan justru membuat Kamu itu ngerasa disakiti Jika ini adalah Alur cerita sahabat kebahagiaan Jika ini adalah Pengalaman cinta kamu Bersama diri dia Sesuai dengan tema Kevin harapkan Sahabat kebahagiaan itu Istirahat dulu deh Kalau misalnya kamu sulit Kevin Aku sulit banget Melepas yang diri dia Aku sulit banget Melepaskan diri dia Jangan dipaksakan Beri waktu untuk Beristirahat saja Hubungan percintaan itu Ada kalanya kita Memerlukan waktu Untuk beristirahat Gak bisa digas terus Kita perlu waktu Beristirahat Agar kita juga bisa Menikmati hidup kita Menikmati diri kita sendiri Dan kita bisa Ngelakuin Sebuah rutinitas Aktivitas Yang mungkin Sudah biasa Kita lakukan Kalau misalkan kamu Berharap sama diri dia Rutinitas Aktivitasmu Pekerjaanmu ini Kacau energinya Kamu lagi kerja nih Gak bisa fokus Selalu membayangkan diri dia Selalu berharap tentang diri dia Dan lain sebagainya Dan mungkin kamu Seharian nih bisa Nengokin Layar whatsapp kamu Atau Sosial media kamu Apakah dia mau chatting Duluan atau gak Kevin lihatnya disini Dia memang Jarang chatting duluan Sama kamu Ngechat duluan itu jarang Pasti kamu dulu Kalau kamu ngechat Ya dia bales Kalau kamu gak ngechat Ya dia gak ngechat Perubahan sikap Yang dia rasakan Ini memang Ada pengaruh Dari eksternal Baik orang lain Baik pribadi diri dia Tapi dia Belum siap Untuk memutuskan Komunikasi dengan Sahabat kebahagiaan Oke Ada kartu The sun The sun ini Ada simbol anak kecil Kevin fokusnya Ke simbol anak kecil disini Ini seperti Sebuah permainan Diri dia Walaupun dia Pada dasarnya Masih mencintai kamu Ini adalah permainan dia Orang ini akan Ngembali ceria lagi Walaupun presentasinya sedikit Walaupun jaraknya lama Kalau misalkan jaraknya Cepat nih Berapa hari Dari pembacaan kepin Atau berapa minggu Dari pembacaan kepin Nanti kumat lagi Mau sampai kapan Kamu ngikutin Permainannya dia The sun ini Memang memiliki Makna tentang happiness Memiliki Makna tentang Sebuah permainan juga Ya mau sampai kapan Kamu ngikutin Permainan cintanya dia Orang ini memang Terkadang memberikan Sebuah kehangatan Kalau lagi hangat banget Suasananya Membuat kamu tuh Kayak tersipu malu Tapi kalau lagi dingin banget Ya yang Sahabat kebagian rasakan Bahwa kenapa dia Nggak peduli banget sih Sama aku Tapi masih chattingnya Chattingnya masih tetap dibalas Walaupun lama Dibalas Kamu akan bertanya-tanya Semacam itu Selanjutnya ada Kartu The Magician The Magician di dalam Kartu Tarot itu Memiliki makna tentang Sebuah komunikasi juga ya Sahabat kebagian Komunikasi Orang ini memang Pada dasarnya Masih akan tetap bisa Berkomunikasi dengan kamu Tapi Kontrol dirinya dia itu Belum bisa dipastikan Untuk lebih peduli Karena terkadang dia itu Mementingkan diri dia sendiri The Magician itu Angkanya adalah satu Satu itu adalah Simbol kemandirian Atau simbol dari ego Kamu nggak bisa Ngatur-ngatur diri dia Kamu nggak bisa Ngatur-ngatur diri dia Untuk apa Untuk apa Untuk apa Oke ini adalah Energinya dia Lalu untuk Energi selanjutnya Tuh kan bener kan Satu bagian Nggak bisa dipegang Kartunya adalah The Fool Kevin kemarin bikin video Itu kartun The Fool Muncul dan ini Muncul lagi Identiknya Kalau Kevin Membaca Kalau ada kartun The Fool Siapakah dia Kalian mungkin sudah hafal Dia adalah si pekok Yang aku cintai Dia adalah si pekok Pergerangannya orang ini tuh Paling kuat itu Nanti kalau udah Menuju ke September Ada aja Permasalahannya Ada aja Egonya dia Nanti kalau udah Desember Perubahannya dia Kembali lagi Normal Seperti biasa Kayak Sudah Kesetting gitu loh Kalau menjelang Pertengahan tahun Dan menjelang Akhir tahun Ada sesuatu hal Yang membuat Satu bagian tuh Ngerasa bahwa orang ini tuh Penuh dengan drama Mengapa bisa seperti ini Kenapa gak konsisten Energinya diri dia Apakah dia gak cinta lagi Sama kamu Perasaan cinta itu ada Tapi gairahnya dia itu Mudah sekali Naik turun Naik turun Ciri-ciri Pembacaan Di tempatnya Di tempatnya Kevin Kalau misalkan Di pertengahan bacaan Muncul kartun The Fool Ini mengindikasi bahwa Orang ini memang Kurang begitu peka Terhadap sisi emosional Gak bisa dipegang Suka dengan kebebasan Seenaknya sendiri Tapi ketika dia Mendapatkan Kemalangan Atau mendapatkan Sebuah kesialan Ya Baliknya Salah-salah kebahagiaan Dan kemudian Dia kembali mesra lagi Kembali sayang lagi Seakan-akan Cinta itu bagi diri Dia adalah Sebuah permainan Tapi dia gak mau Ngelepasin kamu Gak mau kehilangan kamu Kartunya adalah The Fool The Fool Adalah si pekok Yang aku cintai Oke Muncul lagi kan Energinya dia Ini pasti kalau Udah mau menjelang Bulan September Energinya orang ini Itu masih muncul Selanjutnya Tuh kan bener kan Dia akan ngikutin kamu Dia akan ngikutin kamu Dan dia gak mau Ngelepasin kamu Kartunya adalah Seek of one Seek of one Di dalam kartu taulat Itu tentang sesuatu Hal yang diikuti Dia akan selalu Mengikuti kamu Dia akan berusaha Untuk merayu kamu Dan menyanjung kamu lagi Dia pandai sih Pandai merajuk Pandai merayu Dan pada akhirnya Yang tadinya Dia gak peduli sama kamu Masih ada komunikasi Dia pengen mendapatkan Sebuah keuntungan Dari segi Afeksi Dari sobat kebahagiaan Dia ngerayu kamu Akhirnya kamu ketarik lagi Sama diri dia Kenapa bisa seperti itu Di kartu yang di atas Disini ada kartu The Devil Artinya penuh dengan Godaan dan rayuan Dia pandai banget Dan disini ada kartu The Magician The Magician Itu adalah simbol Dari orang yang pandai Berkomunikasi Atau pandai menggunakan Kata-katanya dia Selanjutnya Oke Sobat kebahagiaan Ya Prediksinya Kevin sih Kurang lebih sekitar Sampai dengan 8 bulan ya Gak sampai 1 tahun sih Gak sampai 12 bulan Prediksinya Kevin tuh Sampai dengan 8 bulan Dia bisa berubah Lebih Bisa ngejagain kamu Tapi nanti di dalamnya Masih ada drama Masih ada drama Orang ini akan selalu Mempertahankan hubungan ini Gak mau ngelepasin kamu Apapun situasinya Kamu harus ngikutin Permainan Diri dia Dia sayang gak sih sama kamu Intinya dia gak mau Ngelepasin kamu Karena dia masih penasaran Karena dia masih penasaran Sama kamu Kalau situasinya Kamu yang single Dan dia yang punya Segi Cinta Atau dia punya pasangan sahnya Jika ini adalah Cinta bersegi-segi Lebih baik Sobat kebahagiaan mundur Lebih baik kamu mundur Jangan pernah mencintai Seseorang Yang tidak bisa memberikan Sebuah kepastian Atau ketidakjelasan Ya masalah dalam Sebuah hubungan Kayak gitu Pasti ada Masalah itu adalah Dimana kalian tuh Saling bisa ngenalin Satu sama lain Tapi masalahnya Sama dia itu Sering dan banyak Dan disini kartunya Ada kartu Ten of Sword Mengindikasi bahwa Kamu sama dia tuh Masalahnya banyak banget Coba untuk Sahabat kebahagiaan Merenungi Tentang hubungan ini Merenungi juga Tentang Sebab akibat Yang pernah dia timbulkan Kepada kamu Ketika dia kayak gini Kayak gini Apa yang kamu rasakan Kerugian apa Yang pernah kamu dapatkan Ketika dia kayak gini Gak peduli sama kamu Yang pertama pasti Pikiran kamu itu sudah Dibuang waktunya ya Kamu itu fokus sama dia Kamu itu menangis Kamu itu sedih Dibikin kecewa terus sama diri dia Waktu kamu terbuang sia-sia Yang harusnya kamu produktif Gak jadi produktif Produktif Karena dia Banyak kerugian yang kamu dapatkan Kerugian mental Emosional Perasaan materi Dan lain sebagainya Kamu coba perhitungkan Agar apa Agar saat kebahagiaan Tidak mendapatkan Sebuah luka lagi Jadi dia memang Energinya memang Karakternya Tabiatnya memang kayak gitu Gak peduli sama kamu Tapi dia gak mau Ngelepasin komunikasi ini Itu kan bener kan Ini fiksi Si pekok akan berulah Energinya Entah ini kisah Sahabat kebahagiaan ini Resonat atau tidak Sudah terjadi Atau mungkin juga akan terjadi Jika memang ada Pergerakannya semacam ini Ya Sahabat kebahagiaan Cobalah untuk bisa Beristirahat dalam hubungan ini Kalau misalnya kamu Gak bisa Ngelepasin dia Gak bisa Ngelupain diri dia Pelan-pelan saja Jangan mencari cara Untuk melupakan diri dia Tapi carilah cara Untuk bisa Membahagiakan diri sendiri Kamu Kalau misalnya kamu Cari cara Untuk melupakan diri dia Ketarik terus Sama energinya orang ini Karena orang ini Pandai untuk berkomunikasi Dan pandai untuk Ngarik kamu Dan pandai untuk Memikat kamu Namun untuk hubungannya Untuk situasinya Tetap digantungkan Ada kartun The Hangman Tetap digantungkan Ciri-cirinya si pekok Yang aku cintai Itu kayak gitu Hobinya ngantungin Tapi gak mau Ngelepasin Gak mau ninggalin Itulah ego terbesar Diri dia Ya doakan saja Sahabat kebahagiaan Mudah-mudahan Dia itu bisa belajar Dari pengalaman Yang sudah-sudah Dia bisa belajar Untuk bisa Menghargai diri kamu Karena yang namanya cinta itu Harus bisa Menghormati Satu sama lain Harus bisa memahami Satu sama lain Biar kalian itu Bisa merasakan Energi yang positif Dalam hubungannya Lalu apa kata hatinya dia Apa kata hatinya dia Dia yang gak peduli Tapi masih komunikasi Dengan sahabat kebahagiaan Jadi apapun temanya Sahabat kebahagiaan Kalian sesuaikan dengan Energi kamu Bersama diri dia Sebagai gambaran hidup ya Sebagai gambaran Hubungan kamu Sama diri dia Temanya apa Kalian sesuaikan saja Apa kata hatinya dia Dia yang gak peduli Sama kamu Tapi masih komunikasi Sama kamu Bagaimana untuk energinya dia Aku jatuh cinta Saat aku melihatmu Oke Sahabat kebahagiaan Permasalahan utama mungkin adalah Hubungan kamu sama diri dia Itu LDR Atau hubungan kamu sama diri dia Itu memang sulit untuk Bertatap muka secara langsung Jika kamu ingin membuat orang ini Bisa berubah dan konsisten Pada energi kamu Memang Perlu ada sebuah pertemuan Karena Kepin lihat ya Ciri-cirinya si pekok disini Dia adalah Tipikal orang yang menggunakan Cinta secara fisik Apapun yang dia lihat secara mata Apapun yang dia visualisasikan Secara langsung Ini akan membuat diri dia Meningkatkan sisi gairahnya Jika memang sahabat kebahagiaan Kamu pengen mempertahankan Hubungan ini bersama diri dia Lakukanlah sebuah pertemuan Jauh banget Kepin Gak bisa cari waktu Afirmasikan Jangan apa-apa mengeluh Apa-apa mengeluh Karena cinta itu Gak bisa dipaksakan Kalian juga mungkin Sulit untuk melupakan Atau melepaskan diri dia Semua tergantung ke kalian Tergantung kalian Bagaimana kalian Mengatasi situasinya disini Karena Kepin berharap Kalian ada orang-orang yang bijaksana Jika LDR Jangan mengeluh LDR jauh Susah ketemu atau apa Afirmasikan saja Bulan ini Tanggal ini Tahun ini Aku akan bertemu dengan diri dia Dan dia akan Jatuh cinta lagi kepada aku Dan akan jauh lebih bisa Peduli sama aku Jika itu adalah Afirmasi kamu Lakukan Tapi ada kalanya Kamu juga harus sadar sendiri Apakah dia Orangnya adalah Konsisten atau tidak Apakah Dia itu Energinya Selaras dengan kamu Atau tidak Apakah ini adalah Cinta yang tepat Atau tidak Kalau ini adalah Cinta yang Rumit Cinta yang tidak tepat Artinya mungkin Salah kebahagiaan Mencoba untuk bisa Mengevolusi diri kamu Agar memudulkan Sisi kesadaran Bahwa Cinta semacam ini Yang rumit Tidak akan pernah Menghasilkan apapun Karena ilusi Dalam hubungan ini Akan selalu ada Selanjutnya Aku tidak bisa Jauh darimu lagi Tuh kan bener kan Kenapa dia bisa Seperti ini Dia masih tetap Komunikasi sama kamu Tapi dia Tidak peduli sama kamu Karena dia Tidak tahan Tentang jarak Aku tidak bisa Jauh darimu lagi Dia memang tidak bisa Jauh dari Sahabat kebahagiaan Makanya dia Membutuhkan Sebuah pertemuan Secara fisik Atau secara langsung Seseorang yang memiliki Cinta secara fisik Itu memang harus bertemu Harus bisa merasakan Sebuah sentuhan Tangan Harus bisa bertatap Muka secara langsung Agar dia bisa Merasakan Energi kepuasan Di dalam hasratnya Kenapa dia bisa Seperti ini Ya karena jarak Selanjutnya Semua bergerak Begitu cepat Dan aku tidak tahu Bagaimana Mempercayai Perasaanku Untukmu Sahabat kebahagiaan Dia mengalami Sebuah kebimbangan Dia yang gak peduli Sama kamu Tapi masih Tetap berkomunikasi Artinya Orang ini memang Belum bisa memahami Tentang apa yang Dia rasakan Jika Sahabat kebahagiaan Memiliki Kekuatan Intuisi yang besar Bahwa Dia adalah orang Yang bisa Rubah karakternya Dia adalah Tipe orang yang Bisa Aku selamatkan Disini Maka selamatkan Jika itu adalah Keyakinan kamu Jika intuisi Kamu mengatakan Seperti itu Maka selamatkan Tapi jika Intuisi kamu Mengatakan bahwa Ini lelah Ini capek Kamu gak bisa Berharap banyak Kepada orang ini Kenapa Disini ada energi Katun Tengmen Seseorang yang Digantungkan Seseorang yang Digantung Artinya hubungan Kamu bisa digantungkan Karena dia sendiri Aja tidak tahu Dan bagaimana Mempercayai Perasaan diri Dia sendiri Terhadapmu Artinya orang ini Memang bimbang Kenapa bisa bimbang Kebutuhan cintanya Dia tidak Tersampaikan Dari cinta Secara fisik Memang cinta Secara fisik Memang Membutuhkan Quality time Membutuhkan Waktu Untuk bersama Agar Energinya Dia terisi Oleh suasana Hati yang nyaman Karena itu adalah Sebuah kebutuhan Jika kamu adalah Cinta secara Emosional Emosional Kamu memang Benar-benar Harus bisa Tersampaikan Benar-benar Harus bisa Diberikan Sebuah afeksi Dari bahasa Kasihnya dia Dari Kataan yang nyaman Dari perilakunya Dia kepada kamu Yang membuat perasaan kamu Nyaman sama dia Kalau misalnya kamu Ada cinta secara Emosional Kalau kamu adalah Cinta Secara mental Pasti kamu Sahabat kebahagiaan Akan memikirkan Segalanya Kamu akan Memikirkan Tentang nasib Hubungan ini Kedepannya bagaimana Apakah menguntungkan Buat aku Atau tidak Kalau cinta secara Mental disini Kalau bersama si pekok Pasti si orang Yang memiliki cinta secara Mental Dia akan Keluar dalam hubungan ini Lebih cepat Karena dia tahu Sebab akibatnya Tahu kerugiannya Namun yang kayak Pilihat disini Paling banyak Untuk salah kebahagiaan Adalah kamu Menggunakan cinta Secara emosional kamu Lalu bagaimana Untuk cinta secara Spiritual Untuk cinta yang Secara spiritual disini Tidak akan terbatas Walaupun dia Tidak peduli sama kamu Komunikasinya Tidak ada Tapi energi kalian Bisa saling memberikan Sebuah telepati Sebagai bentuk Sinyal jiwa Bahasa kalian itu Ajaib Ajaibnya adalah Ketika seseorang Memiliki cinta Secara Spiritual Kalian bisa Berkomunikasi Tanpa Berbicara langsung Tapi bisa Merasakan Perasaannya itu Selalu mengikuti Sehingga Tidak ada Kemelekatan disitu Untuk bisa Ketahap cinta Secara spiritual Butuh Kesadaran Pemahaman Yang jauh lebih tinggi Dan disini Paling banyak adalah Salah kebahagiaan ini Menggunakan cinta Secara emosionalnya Dan dia adalah Cinta secara fisik Atau mungkin juga tertukar Selanjutnya Kata hatinya dia Aku selalu disini Untukmu Ya Salah kebahagiaan Walaupun dia Tidak tahu Bagaimana Mempercayai Perasanya Kepada kamu Tapi orang ini Ketika mungkin Bersinggungan dengan Orang lain Sebagai pelampiasan Diri dia Hatinya dia itu Hanya satu Diberikan kepada kamu Tapi dia tidak bisa Mengolah cintanya Sebagai bentuk cinta Secara Emosional Sehingga akan Selalu berbetulan Dengan sahabat kebahagiaan Dia butuh Waktu yang panjang Untuk bisa melatih Diri dia Agar lebih bisa Memahami kamu Aku mencintaimu Hanya tidak tahu Bagaimana Menunjukkan Padamu sekarang Itu kan benar kan Salah kebahagiaan Dia adalah Tipikal orang yang Tidak tahu Dengan apa yang Dirasakan Apa yang Ada di dalam diri dia Karena dia bukan Tipikal orang yang Mudah mengekspresikan Sisi emosionalnya dia Sudah dipastikan Dia adalah Penganut Cinta secara fisik Kalau orang Cinta secara fisik Itu akan sulit Menunjukkan Sisi emosionalnya Dan dia Tidak tahu Bagaimana Menunjukkan Hal ini Kepada sahabat kebahagiaan Untuk saat ini Makanya dia itu Semau dia Dan inilah yang Membuat kamu itu Ngerasa Tidak dipedulikan Sama energi orang ini Lalu untuk energi Selanjutnya Aku sadar Aku sedang Mempelajari Koneksi spiritual Ini kepadamu Jika ini adalah Sebuah koneksi spiritual Yang dia pahami Pasti perasaan-perasaan Ketidaknyamanan Dari saat kebahagiaan Itu Bisa dirasakan Juga sama diri dia Tapi apakah Hal ini mungkin Sedangkan Energinya disini adalah Dia adalah Si pekok Akan sulit Bisa merasakan Sisi kepekaan Disitu Tapi kalau dia Belajar untuk Memahami cinta Secara spiritual ini Kepada saat kebahagiaan Ya cobalah Untuk terus berlatih Disitu Berlatih Bagaimana kalian Bisa terkoneksi Satu sama lain Bagaimana kalian Saling menghargai Bagaimana kalian Saling memahami Bagaimana kalian Bisa menyelesaikan Permasalahan itu Dengan tenang Dan juga hening Ketika kalian Sudah bisa Berproses disitu Maka koneksi Cinta spiritual itu Bisa muncul Cinta itu bisa Berevolusi Bisa berevolusi Tergantung Apakah ada Sebuah kesadaran Atau tidak Selanjutnya Mengertilah Bahwa aku Membutuhkan Ruang Ruang Saat ini Lagi Lagi gak mau Diganggu Tapi kadang-kadang Juga ganggu Kamu ya Itu adalah Ego terbesarnya Dia memang Lagi gak mau Diganggu Makanya dia Gak peduli Sama kamu Tapi masih Tetap komunikasi Walaupun Balasnya itu Lama Tapi ketika Saat kebahagiaan Memilih Menghindar dari dia Atau pergi dari dia Dia ngusik kamu Padahal Kamu lagi butuh Ruang untuk sendiri Hubungan kalian Itu akan Muter-muter Disitu saja Selanjutnya Aku benci jarak Di antara kita Rasanya tidak nyaman Ternyata memang benar Saat kebahagiaan Dia adalah penganut Cinta secara fisik Ini kayaknya Judulnya diubah Apa gak ya Judulnya Mungkin nanti Ada kaitannya Dengan LDR ya Karena ini Paling banyak Itu adalah Cinta secara Fisik Yang Terbatas Oleh Jarak Dan dia pada dasarnya Untuk saat ini Memang membenci Jarak di antara kita Yang membuat diri dia Ngerasa Kurang nyaman Sehingga Ini mempengaruhi Kondisinya Yang seakan-akan Tidak lagi peduli Dengan sahabat kebahagiaan Tapi masih ada Perasaan cinta Kamu sangat cantik Luar dan dalam Tuh kan Menikmati secara fisik Sahabat kebahagiaan Orang ini adalah Tipe kalau orang Yang memengagumi Ketampanan Kecantikan Seseorang yang ada Di hatinya dia Yaitu sahabat kebahagiaan Jadi memang Cinta secara fisik ini Paling kuat Untuk diri dia Karena dia melihat Kamu dari segi fisiknya Juga Selanjutnya Aku masih menceritaimu Dan aku Tak bisa berhenti Memikirkanmu Pret Mungkin ada yang Komen kayak gitu ya Ini adalah Kata-kata Yang membuat Sahabat kebahagiaan itu Akan ketarik lagi Sama diri dia Dia seperti Don Juan Bisa merayu Seseorang Untuk kembali Pada diri dia Padahal tahu Itu menyakitkan Dan kata-katanya Dia disitu Memang sangat Indah sekali Pandai Merangkai kata Yang membuat Salat kebahagiaan Terhanyut Dan terlena Dalam Gairahnya dia Dia akan mengutarakan Aku masih mencintaimu Dan aku Tak bisa berhenti Memikirkanmu Atau dengan kata-kata lain Yang membuat Salat kebahagiaan Kembali lagi Kembali lagi Ketarik sama energinya dia Dan selanjutnya Aku tak mengerti Sebenarnya hubungan Seperti apa ini Dia aja Tidak tahu Tentang perasanya Dia yang sesungguhnya Sama kamu Jangan sampai Ini adalah permainan Cinta dia Dia aja gak tahu Statusnya Apa sama kamu Dan apakah Yang Kevin Bacakan disini Di antara Salat kebahagiaan Ini adalah Cinta bersegi-segi kamu Sehingga dia Berpikir bahwa Aku tak mengerti Sebenarnya hubungan Seperti apa ini Kenapa bisa Seperti ini Apakah kalian Bergelut Di dalam Sebuah komitmen Sehingga Masalahnya itu Sering muncul Sering muncul Sering muncul Oke Untuk energi selanjutnya Aku merasa Hampa tanpamu Kevin ambil beberapa kata Yang menjadi kalimat Pamungkasnya dia Dimana dia ini Akan membuat kamu Akan kembali lagi Kalimat pamungkasnya dia Ketika mungkin kamu menjauh Dia mendekat Dia akan menggunakan Kata-kata terbaiknya dia Untuk Membuat sahabat kebahagiaan Untuk kembali ketarik Secara geras Aku merasa Hampa tanpamu Aku masih mencintaimu Dan aku tak bisa Berhenti memikirkanmu Kamu sangat cantik Luar dan dalam Ini adalah kata-kata Yang mungkin Bisa diterjemahkan Yang pada intinya adalah Ketika kamu Sudah mulai berhenti Terhadap hubungan ini Dia naik Narik kamu kembali Dengan kata-kata ini Ketika kata-kata ini Mungkin bisa Bervariasi ya Bervariasi Karena ini adalah general Bukan personal Jadi variasi Kata-kata yang digunakan Ini bisa membuat Salah kebahagiaan Ketarik lagi Dan Pembacanya Kevin Ini adalah Mungkin sebagai Sinyal Atau peringatan Atau mungkin juga Sebagai rambu-rambu Jika dia tidak peduli Sama kamu Dan dia adalah si pekok Maka apa yang harus Kamu lakukan Tentunya harus Lebih bisa bijaksana Terhadap diri kamu sendiri Tentunya kamu harus Adil Terhadap diri kamu sendiri Sehingga kamu tidak Dipermainkan semacam ini Cinta boleh Tapi selain kamu Cinta Gunakan sisi logika kamu Untuk menghargai diri kamu Hargai rasa sakit kamu Hargai penderitaan kamu Agar segala sesuatunya Ini sahabat kebahagiaan Bisa mengartikan cinta Dengan penuh kebahagiaan Karena cinta sejati Tidak akan Menyakiti Satu sama lain Oke Terkait itu semua Ada sodiak apa saja Ini Kevin dari tadi Ini keduten Tangannya keduten Karena ini sodiaknya itu Sodiaknya si pekok Kita akan cek Yang pertama Adalah energinya Taurus Karena Taurus itu Pasti gak akan Pernah ketinggalan Sama pembacanya Kevin Lima pentacle adalah Taurus The lover ini adalah Gemini Lalu disini ada Energinya Scorpio Lalu disini ada Elemen udara ya Elemen udara terkuatnya Adalah Aquarius Ada Capricorn Dan disini ada Taurus lagi Itu kan bener kan Dari kemarin tuh Taurus Dan itu adalah Energinya si pekok ya Ada kan tuh Patch of One ini Masuk ke energinya Leo Dan juga ada Gemini Oke Gemini Hai Gemini Bisa masuk ke sodiaknya dia Atau sodiaknya kamu Lalu disini ada energinya Scorpio juga ya Sobat kebahagiaan Sepertinya Scorpio Juga masuk nih Kategori Apakah dia si pekok Dengan sodiak Scorpio Lalu disini ada Energinya Leo Dan selanjutnya disini adalah Gemini Gak tau kenapa ini Gemini muncul lagi Jangan sampai di php-in Oleh Gemini ya Ini ada Gemini Lalu The Fool ini Masuk ke energinya Aquarius Dan selanjutnya Sick of One Ini juga sama Ada energinya Leo Kevin masukkan Ini ada Leo Lalu disini ada Cartoon the Hangman Ini masuk ke Elemen Air ya Dan terkuatnya itu adalah Energinya Pisces Yang muncul di Energi kartu The Hangman Jadi sodiak yang Mungkin harus kalian Waspadai Dari energinya dia Mungkin ini adalah Energinya si pekok ya Ada Leo Ada Gemini Ada Gemini Ada Taurus Ada Scorpio Lalu untuk inisial nama Bisa masuk ke inisial nama kamu Atau inisial nama diri dia Dan selalu bijaksana ya Selalu kebahagiaan Kevin gak mau kalian tuh Kedokterin dengan bacaan-bacaan Yang Kevin sampaikan Kevin harapkan kalian tuh bijaksana Karena di pembacaan Kevin tuh Belajar untuk kalian Bijaksana dalam permasalahan Oke Kita akan cek Ini adalah inisial nama kamu Atau inisial nama dia Yang pertama disini ada huruf F Ada huruf A Ada huruf R Oke Ada huruf L Ada huruf Q Ada huruf V Ada huruf K Ada huruf M Ada huruf U Ada huruf W Untuk woman Ada huruf I Untuk Indonesia Ada huruf B Untuk bravo Dan yang terakhir disini Ada huruf O Ini adalah inisial nama Yang inisial nama Yang inisial nama Paling kuat untuk Pembacaan kita kali ini Dan apapun hasil Bacaannya Kevin disini Baik buruknya Kalian harus bisa menyikapi Secara dewasa Dan harus tetap bijaksana Karena Kevin yakin dan percaya Bahwa kalian adalah orang-orang yang bijaksana Dan Kevin yakin dan percaya Bahwa kalian adalah sahabat kebahagiaan Mungkin seperti itu aja Jangan lupa untuk selalu mendukung Channel Youtubenya Kevin Dengan cara like, comment, share Dan juga subscribe channel Youtubenya Terima kasih banyak Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya Sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe